Intro Tahun 2017, Komnas Perempuan merilis data kasus kekerasan seksual yang mencapai angka 348.446 kasus. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibandingkan satu dekade lalu yang mencapai 25.522 kasus. Data ini menjadi indikator semakin pedulinya masyarakat untuk melapor terhadap peristiwa kekerasan pada perempuan baik yang dialami sendiri atau yang disaksikan. Meski begitu, sebagian peneliti menganggap masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena korban enggan melapor akibat banyaknya stigma yang menarget penyintas kekerasan seksual. Kita bisa melihatnya bahwa kekerasan yang selama ini sudah dicatatkan itu hanya tip of iceberg saja, bahwa itu cuma di ujung kecilnya saja sedangkan di bawahnya yang belum dilaporkan, yang belum berani untuk melapor atau mungkin melapor tapi tidak diurus, melapor tapi tidak dianggap bahwa itu sebuah kekerasan itu juga bisa mungkin saja terjadi. Meski kepedulian terhadap isu kekerasan seksual membaik, namun praduga bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan diakibatkan oleh cara berpakaian ataupun ketidakmampuan perempuan menjaga diri masih cukup kuat di Indonesia. Sebuah riset yang dilakukan kepada 551 responden di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar yang dirilis oleh Tirto dan Jakpat pada akhir tahun 2017 lalu, satu dari dua responden masih memiliki paradigma yang menyalahkan gaya hidup atau cara berpakaian penyintas kekerasan seksual. Kalau menurut aku sih itu tergantung cowok-cowoknya ya, karena banyak cowok-cowok yang kurang open-minded juga, karena banyak juga cowok-cowok yang masih pakaian sopan tapi tetap diganggu gitu sama cowok-cowoknya gitu. Kalau menurut saya ya, kenapa masih banyak terjadinya pelecehan seksual? Karena mungkin kalau dari situ disebabkan oleh lingkungan yang pertama, karena kan lingkungan yang pertama kita kenal adalah keluarga, mungkin dari situ keluarga juga kurang tamengin anak-anaknya yang mengakibatkan menjadi pergaulan bebas, yang membuat anak-anak itu terlalu bebas untuk berkeliaran rumah. Meski cenderung diskriminatif, anggapan ini masih lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan penyintas kekerasan seksual cenderung enggan melapor. Tapi, apakah betul gaya hidup dan cara berpakaian menyebabkan seseorang rentan menjadi korban kekerasan seksual? Berdasarkan laporan Komnas Perempuan yang sama, 7 dari 10 kasus terjadi di ranah privat dan dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Bertepatan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau 16 HKTP yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember lalu, sejumlah lembaga nirlaba di bidang advokasi dan pendampingan korban penyintas kekerasan seksual menggelar seni instalasi 8 pakaian yang digunakan oleh penyintas kekerasan seksual. Saat peristiwa kekerasan seksual terjadi, pakaian ini didasarkan pada hasil deskripsi aktual dari para penyintas dilengkapi dengan ingatan mengenai peristiwa pelecehan. Seni instalasi ini sekaligus ingin menepis anggapan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat gaya hidup dan cara berpakaian yang mengundang terjadinya tindak pelecehan seksual tersebut. Karena yang kalau melihat dari beberapa komentar, beberapa pandangan teman-teman melalui media sosial atau secara langsung, paling banyak disalahkan adalah baju. Apalagi misalnya perempuan, perempuan menggunakan baju yang seksi, yang agak terbuka atau seperti apa, yang seperti terbuka gitu, mereka mengalahkan itu sih, kamu menggunakan baju yang terbuka, kita memperlihatkan sama masyarakat bahwa baju kalian itu gak salah dan kalian juga gak salah ketika kalian mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Melalui instalasi ini, para pegiat gender berharap dapat menangkal stigma negatif yang melekat pada penyintas kekerasan seksual dan mendorong para penyintas untuk berani melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, penyelenggara berharap para pemangku kebijakan dapat segera meratifikasi instrumen hukum yang memayungi kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.